Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Mikra saya dan teman-teman semuanya sudah hadir Atas undangan kami Nah disini kami akan melakukan suatu kualifikasi Sesuai dengan undangan kami Yaitu kualifikasi tentang adanya pemberitaan Pak Mado Teguh Yang mengatakan seolah-olah Pak Mado Teguh Memiliki akun NET 189 Atau berada di PT SMI yang bermasalah itu Dan banyak hal-hal yang mana Seolah-olah ada uang-uang yang ada di tangan Pak Mado Teguh Yang semuanya saya tegaskan Bahwa berita itu tidak benar Saya ulangi lagi bahwa berita tentang Pak Mado Teguh Berkaitan dengan akun NET 89 Atau dengan PT SMI itu tidak benar Jadi fakta yang perlu saya jelaskan Bahwa Pak Mado Teguh ini Memiliki keahlian di dalam konsultasi bisnis Sukses pribadinya Memiliki pekerjaan Memberikan edukasi kepada publik Tentang kehidupan sosial Secara rutin Sebagai pengabdian dirinya Terhadap kepada masyarakat Dan itu bisa dilihat dari Youtube-Youtubenya yang ada Itu memberikan semua edukasi Tentang kehidupan manusia Tentang prestasi Bagaimana mencapai sesuatu Itu memang secara rutin Pak Mado Teguh Itu memilih akunnya sendiri Youtube-nya Yang mana follower-nya sudah sampai berapa Pak? Rotal 33 juta Sudah sampai 33 juta Follower dari Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Semuanya sudah jelas ya Jadi memang hari-harinya Pak Mado Teguh itu demikian Dan Pak Mado Teguh sudah mengalukan pengabdian terhadap Perjalanan umroh, haji Itu yang memang itu bisnisnya Bersama teman-teman Jadi Hal-hal yang lain Seperti NET 89 Atau kaitan dengan PT SMI Sama sekali tidak ada hubungan hukum Dan tidak pernah melakukan itu Yang jelas Karena tahu Pekerjaan Pak Mado Teguh Maka ada yang namanya Grup komunitas usaha Yang bernama Billion Group Yang usahanya akan dilakukan beberapa macam Yang mengajak Pak Mario Untuk ikut di dalam komunitas usaha Komunitas usaha ini Sifatnya Pak Mario itu bukan Melakukan bisnis Tetapi melakukan edukasi Karena pada tahun 2020 kan Pandemi Banyak orang bingung Usaha apa Kalau yang punya usaha UKM dan MKM Secara digital sudah berjalan Tetapi Pak Mario Teguh Orang-orang yang lain Yang tidak punya keharian skill di sana Bagaimana dia bisa mengkelola uangnya Dengan benar dan aman Nah itulah Disinilah edukasi yang diberikan Pak Mario Teguh Untuk berhati-hati Investasi memang sesuatu yang baik Karena investasi Kayak di money market dan segalanya Itu adalah suatu yang legal Karena mengingat Bunga bank itu sangat rendah Ya sehingga orang mau melakukan suatu usaha Namanya investasi Nah dengan untuk kebingungannya masyarakat ini Pak Mario diajak untuk memberikan edukasi Dengan konsultasi bisnis Nah itu yang dilakukan bersama-sama Billions Group Itu dimulainya tanggal 24 Februari 2021 Dan hanya beberapa bulan Hanya beberapa bulan Sudah 24 Februari 24 Oktober Jadi Delapan bulan Sudah selesai Dan itu pun juga Melalui zoom Ya Melalui digital Dan tidak ada transaksi apapun Cuma menjelaskan Tanya jawab Bagaimana usaha begini Bagaimana usaha begitu Saya tidak punya skill Saya punya skill ini Saya punya uang Seperti itu Jadi Memberikan Pengarahan Memberikan Penjelasan Pada saat ini Apa sih Trendnya Tentang bisnis Tentang bisnis yang cocok Yang bisa dilakukan Yang dimana orang-orang tidak punya skill Tapi punya uang Diopo sedikit Ya Itu yang dilakukan Jadi Juga menjelaskan Bagaimana sih promosi dalam usaha-usaha Jadi Pada saat itu Di dalam pemberian itu Tidak ada Oh kalian harus kesini Usaha ini Bagus Terus transaksi Begitu pada saat Memberikan penjelasan Dapat Lakukan transaksi Pak Mario dapat Oh itu gak pernah Cuma hanya sekedar Kayak kuliah aja deh Kayak memberi kuliah Kayak Pembeli pencerahan Jadi gak ada fee Tidak ada Apa Kondisi Bagi hasil Tidak ada Kemudian juga Apa Misalnya promosi Transaksi itu Terus akhirnya mendapatkan Itu tidak Tidak pernah Dan saya sudah mengecek langsung Kepada pemilik dari Billion Group Bahwa mereka Tidak pernah Memberikan apapun Sesuatu apapun Kepada Pak Mario Teguh Jadi Jadi saya tegaskan Pak Mario Teguh Klan saya ini Bukan member Bukan leaders Billion Group Apalagi sebagai pemilik Dimana sejak berakhirnya Mario Teguh Sebagai konsultan Tidak lagi Ada hubungan Apapun dengan Billion Group Jadi hanya Delapan bulan Apalagi Tidak pernah Menerima uang Dari member Net89 Jadi ada Pemberitaan Bahwa Uang Net89 Ke Pak Mario Tidak ada Kalau yang lain-lain Mungkin ada Jual sesuatu Dapat uang Tapi Pak Mario Semuanya free Memberikan ini Karena Adalah suatu Pengabdian Dari Pak Mario Teguh Ini satu Ini satu perak pun Tidak ada Kerugiannya apa yang terasa Langsung dapatnya Pak Mario Ada Ada kerugian Tidak Ya jelas rugi Rugi Orang tidak terima duit Tidak apa Jadi seolah-olah Kita jadi Ada penipuan Dilakukan oleh Pak Mario Teguh Padahal ini satu Edukasi Pengabdian Kepada masyarakat Pak Mario ini kan Belum juga dilaporin ya Nanti kan Dari pihak Pelapor ini kan Menyebut Ada Nama-nama yang Disebutnya Lima Habis Itu Mas Morio Pak Mario ini Sepertau gak Awalnya itu Mendengar saja ya Baca deh Berita aja Kami Baru kembali Dari luar negeri Itu sebabnya Kami agak Pelampas Sebenarnya Kami ingin segera Tapi Bu Elsa Memintakan Di konsultasi Dulu Segera Setelah kembali Dari luar negeri Terima kasih Sudah ada Beberapa artis Kemarin sudah ada panggilan Pak di BSP Atau Pak Mario Sudah menerima Kan karena mereka Sudah ada Laporan Dari pihak Piat 8 9 Dan Ada kemarin Kevin Aprilio Sudah memenuhi panggilan Siapa? Kevin Apakah sudah ada panggilan Buat Pak Mario Belum ada Kita harapkan Tidak ada Tidak ada panggilan Karena Tidak ada aliran dana Apapun Kepada Kuen saya Dan dengan Memberikan Penjelasan ini Klaibsikasi Makin jelas Bahwa Pemberitaan itu Tidak benar Dan jika Diperiksa Juga oleh Penyidik Kan Pak Penyidik Tidak akan Dengan Selenang-wenang Itu memanggil Kalau tidak Tidak ada Bukti yang Buat Keterlibatan Kita Sama sekali Tidak tahu Kami Sedang di luar negeri Membaca Berita ini Dan Saya sampaikan Ke Ibu Elsa Ibu Beli tanya Orgikal Revitasi Kalau Teritanya Kemudiannya Apa Tidak nyaman Tetapi Kan kita Bersa Rito Ini kan keputusan Keputusan Tuhan Itu Apakah Apakah Ada rencana Dengan penyamar Nama baik Saya pikir Pertama Mereka mengatakan Dia korban Korban 230 orang Korban Kehilangan uang Jadi Kita Tidak mau Bikin Story lagi Dia udah rugi Kita mau Lapor Mungkin Dia gak ngerti Jadi Dengan penjelasan Ini Mereka bisa ngerti Dan kita Gak mau Nyusain orang Apalagi Pak Maria Teguh kan Sekarang Memang Sifatnya Pengabdian Di Youtube Dan juga Pekerjaannya Juga Anytime Selalu Ke Umroh Ke Tanah Suci Jadi Tentunya Kalau Hal gak Benar Pasti Tidak Hasilnya Nanti Akan Hilang Di Net 89 Sendiri Bapak Sebagai Apa sih Pak Ada Dibilang Tidak ada Membunan Apa Tidak ada Tadi Saya udah Jelasin Saya kasih Pemberitaannya Tidak ada Membunan Apapun Itu pun Juga Di Billions Group Itu Billions Group Itu juga Bukan Pemilik Itu Komunitas Bukan Pemilik PT SMI Bukan Juga Berarti Pak Pekin Pemilik Belum Berada Komunikasi Dengan Pemilik Siapa 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 Korban 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 Komunikasi Bu Sebelum Dilaporkan Orang Gak Kenal Apanya Komunikasi Bisa Dikatakan Mungkin Pak Ariatuan Bu Bisa Jadi Salah Satu Korban Juga Dari Negara Semenang Baga Juga Juga Ya Mereka Melaporkan Ada 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 Nama Di Dalam Ya Mereka Melaporkan Bukan Ya Melaporkan Korban Korban Mereka Menyebut Ya Bisa 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 Nanti Tinggal Buktikan Di Kepolisian Mungkin Karena Dia Pernah Lihat Di Youtube Memberikan Konsultasi Bisnis Itu Dipikir Perwakilan Dari Itu Bisa Salah Salah Persepsi Oh Tidak Tidak Sifatnya Juga Jurnal Kita Menjelaskan Bahwa Kondisi Ini Bisnis Yang Ada Beberapa Bisnis Property Bisnis Jadi Bukan Satu Bisnis Yang Dijelaskan Dan Tidak Pada Saat Itu Juga Dibilang Risiko Dan Risikonya Bagaimana Keuntungannya Bagaimana Itu Sifatnya Yang Namanya Pelajaran Seperti Pelapor 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 Itu Kan Kasih Ditanya Uangnya Kemana Larinya Kemana Kan Antih Ada PPATK Bisa Kertahuan Ada Uang Menyentuh Pak Mario Teguh Sepera Pun Tapi Kenapa Akhirnya Ikut Membantu Mengisi Acara Melalui Zoom Boleh Namanya Juga Orang Ajak Dan Sifatnya Untuk Pengabdian Masyarakat Itu Sasa Aja Saya Banyak Kalau Ditanya Kenapa Saya Jago Host Di VRI Kan Gak Bisa Ditanya Demikian Namanya Pengabdian Masyarakat Edukasi Betul Oke Ini Gak ada Hukuman Apa-apa Ya Saya Tegaskan Dan Saya Sampaikan Kepada Para pelapor Yang mengatakan Itu Kami Sudah Maafkan Dan Tolong Lebih Jernih Dan Kalau Memberi Keterangan BAP Di Mabes Polri Jelaskan Yang Sebenarnya Uangnya Di Transfer Kemana Terus Apa Yang Terjadi Ada Enggak Dari Mereka Satu Aja Mengatakan Pernah Transfer Uang Ke Pak Maria Teguh Nomor Rekeminya Itu Mudah Sekali Itu Kan Ada PPATK Untuk Mengecek Itu Berarti Kama Maria Teguh Disebut Sebenarnya Ada Pencah Cota Nama Kan Ya Kan Udah Di Mabes Polri Biarlah Nanti Mabes Polri Akan Itu Kami Serahkan Sepenuhnya Dan Memberikan Kepercayaan Sepenuhnya Kepada Mabes Polri Pesan Mungkin Pak Nabi Teguh Dari Pelakor Korban Yang Menyebut Nama Pak Mudah-mudahan Masalah Teman-teman Segerah Selesai Lima Saya Tidak Mudah Bagi Banyak Orang Dan Apapun Yang Tidak Lazim Menarik Perhatian Atau Bisa Membebankan Mengalihkan Beban Kita Ke Orang Lain Itu Dilakukan Banyak Orang Jadi Kita Seperti Tadi Yang Saya Katakan Apa Yang Apa Kerugian Ya Ya Pasti Perasaan Tidak Nyaman Tapi Kalau Kita Hidup Ini Kan Tidak Boleh Protes Dengan Yang Sudah Terjadi Karena Yang Terjadi Sudah Diketahui Oleh Tuhan Dan Dizinkan Terjadi Nanti Kalau Kita Tolong Kita Tidak Ridho Padahal Kita Mengharapkan Ridho Tuhan Kan Balik-balik Begitu Jadi Mau Sedih Mau Duriga Mau Apa Ikan Semua Perlaku Yang Seperti Tidak Ikhlas Dengan Yang Terjadi Jadi Kalau Sudah Jadi Terolong Ingat Bahwa Kebaikan Rezeki Kita Ditentukan Kebaikan Pribadi Kita Jangan Sampai Cara-cara Kita Mendapatkan Uang Kita Kembali Semakin Mereka Mudah-mudahan Uang Rekarakan Ini Bisa Segera Kembali Terima